ok so we will discuss about new chapter which is about transport in mammals transport in mammals we will learn about humans specifically nah ok so I think in this chapter ya sebenarnya berbeda jauh dasarnya cuman mungkin ada beberapa tambahan yang waktu S4 nggak belajar kayak misalnya sama tambahannya adalah the structure the structure of blood vessels sama oxygen dissociation curves gitu kalau misalkan lymphatic vessel terus komponen of blood dan lain-lain itu kan udah waktu S4 ya so I will discuss briefly aja tentang itu oke kita mulai aja so circulatory system itu consists of first of course the pump second many blood vessels and the blood jadi ada pompanya salurannya sama isinya gitu ya the fluid nah animals have more complex circulatory system kenapa because the animal's body need energy gitu jadi sebenarnya kenapa compared to plants kenapa compared to plants we have like a very complex circulatory system because animal needs energy like immediately gitu constant supply of energy terutama brain gitu nah kenapa bisa butuh banyak energy because animals move kalau plants can they don't move actively you can say they don't move actively they they don't need energy in large amount of large amount and in fast gitu ya nggak perlu cepat nggak perlu banyak juga nah tapi karena kita butuh energi banyak sementara to make energy we need oxygen and nutrients so ourselves need a constant supply of those two things so we can make energy apalagi terutama di animals yang apa animals yang warm-blooded warm-blooded animals they have to maintain the temperature in a certain degree kan gitu ya nah makanya itu kan dari mana panasnya ya dari respirasi kalau dari respirasi berarti kapan harus terjadi respirasi terus menerus gitu ya dan dalam rate yang tinggi gitu in in high rate karena butuh menghasilkan panas kalau misalkan tumbuhan kan nggak terus kalau misalkan hewan berhewan berdarah ya dingin bukan berarti mereka tidak perlu menghasilkan panas cuman maksudnya gini sometimes they rely on the environment to maintain the body temperature jadi misalnya kalau misalkan dingin mereka akan ke yang panas gitu kalau misalkan mereka kepanasan mereka akan ke tempat yang dingin gitu kalau kita eh makanya keuntungan sebenarnya untuk yang warm-blooded organisms itu karena apa environment kita tetap ada di eh temperature tertentu yang bagus untuk enzyme kita bekerja gitu loh gitu ya jadi alasannya sekarang kalian diajak berpikir lebih jauh ke situ eh eh circulationnya oh you have learned this in secondary for ya we have closed travels inside the vessels jadi nggak kayak insect kalau insect nggak ada blood vesselnya jadi dia insect kalau nggak salah ya crack me ya crack me if I'm itu nggak ada blood vesselsnya jadi dia tuh peredaran darah terbuka dia bilangnya nah tapi kalau misalkan mammals ya mammals have closed double circulation gitu double circulatory means that in one complete circuit the blood travels to the heart twice gitu jadi kita tuh punya double circulation lebih tepatnya kita tuh punya dua circuit seperti sebenarnya kita tuh punya dua apa ya dua ya dua circuit yang pertama adalah pulmonary system sama yang kedua adalah systemic system yang pulmonary system itu from heart to the lungs to the heart nah ini is coordinated by the right seharusnya dibawahnya right ini kalau yang ini left side of the heart ya jadi the pulmonary system itu from right ventricle to the lungs to the lungs ya and then to the left atrium gitu jadi dia dipompanya sama bagian sama bagian kanan gitu kalau misalkan yang systemic itu dari left atrium ke body balik ke right atrium eh sorry left ventricle harusnya left ventricle nah ini atrium dia mau ngaco sih oke gambarnya jadi dia dipompanya atau di koordinasinya gitu sama bagian kiri nah membawa yang ini di oxygenated yang ini bawa oxygenated blood oxygenated blood gitu ya nah meskipun gambarnya seperti ini tapi sebenarnya ini bagian ini left ventricle itu mempak ke atas dan ke bawah gitu ya karena aorta bercabang nanti ada aorta yang ke atas ada aorta yang ke bawah ini mis nggak perlu tulis ya masih masih ingat kan dari dari left ventricle to the body balik lagi ke right atrium terus masuk ke right ventricle terus ke langs terus ke left left atrium balik lagi ke left ventricle gitu gitu ya ini masih ingat ya nggak perlu mis dalam ini ya nah blood vessels ini kita akan belajar lebih dalam lagi sedikit mungkin kalau ini kalian udah tahu ya consists of sebenarnya ada tiga terutamanya adalah arteri pain and capillaries nah cuma arteri itu sebelum jadi smaller artery we call it as arteriol nah capillaries sebelum join into bigger vein dia jadi vein yang lebih kecil dulu namanya venule gitu jadi sebenarnya arteriol itu like smaller artery gitu ya arteri branch into arterioles arterioles branch into capillaries capillaries unite into venules and then venules unite into veins gitu jadi arteri itu yang oke nah sekarang kita akan ke strukturnya kalau misalkan waktu expert kalian belajarnya bahwa arteri itu has thick wall vein has thin wall dan capillary has a very thin wall nah kenapa alasannya waktu S4 kalian udah belajar juga arteri it has a thick wall because it has to withstand the pressure from the heart the high pressure from the heart vein they doesn't need thick wall because the blood flow in low pressure gitu capillary nah ini yang pentingnya capillary has to have a very very thin wall in fact it only and nutrients happen gitu jadi nggak ada nggak ada kasus oksigen oksigen tuh keluar disini nggak ada ya jadi adanya disini gitu adanya di capillaries ini nggak bisa terlalu tebal ini nah sekarang kita ke strukturnya nah ini struktur aslinya ya kalau dilihat dari mikroskop nah vein it has a bigger lumen ini lama lubangnya namanya lumen kok unik oke ini namanya lumen jadi secara diameter vein itu lebih gede arteri itu meskipun diameternya lebih kecil tapi dia punya very thick nah satu-satu nah arteri dua-duanya ya sebenernya arteri dan vein itu cell wall-nya itu terdiri dari tiga layer tiga coat gitu ya namanya tunica eksternal tunica media dan tunica intima jadi dari paling luar ya paling luar itu tunica eksternal di tengah itu tunica media dalam tunica intima nah kita nggak akan bahas terlalu banyak kalau tunica eksternal sama tunica intima kita akan bahas banyaknya di tunica media karena tunica eksternal sama tunica intima sama di arteri dan vein nah tunica intima ini one cell thick gitu ya dia itu apa namanya tuh licin jadi dia itu not moist apa in englishnya licin jadi dia itu meminimalisir friction dari blood kan bloodnya dia flow ya nah itu meminimalisir friction dari si blood flow itu nah tunica media ini isinya terutama ada apa ada elastic fiber sama muscle nah elastic fiber sama muscle ini beda fungsinya kalau elastic fiber itu fungsinya supaya si stretch bisa recoil gitu kalau muscle ini fungsinya mengubah diameter jadi dia bisa mengecil bisa membesar bisa di constrict bisa di dilate gitu si tadi kata misalnya dia one cell thick yang licin untuk minimalisir friction of the blood flow gitu ini sangat penting sebenarnya juga kenapa? karena kalau misalkan ada luka ada luka di blood vessel dia itu akan bikin semacam clotting gitu akan semacam bikin clotting nantinya bisa nyumbat oke nah sekarang kita ke komposisinya kok nggak ada sih oke kita ke komposisinya aja tuh ya nah arteri itu dia pasti banyak elastic fibernya dan banyak musclenya tapi semakin kecil jadi dia semakin kecil dari the biggest artery sampai the arterial gitu ya small arterial itu musclenya semakin banyak elastic fibernya semakin berkurang kenapa? karena sesuai sama fungsinya aorta itu pasti dia banyak elastic fibernya aorta dan arteri-arteri yang besar kenapa? karena dia kan fungsinya elastic fiber ini tadi katomis untuk dia bisa stretch dan recoil karena dia akan pulsating ikutin pressure dari heart gitu jadi dia tuh bakal membesar mengecil gitu yang di video jelas banget ya membesar mengecil untuk mengatur pressure dari heart gitu loh meneruskan dan mengatur pressure dari heart karena sebenernya kalau misalkan pressure dari heart tidak diteruskan sama arteri nanti blood flow-nya juga nggak lancar gitu jadi pressure dari heart itu sebenernya diterusin sama arteri arteri itu pulsating gitu nah dia ini fungsinya si elastic fiber ini disini nah tapi semakin kecil arteri itu kebanyakan fungsinya untuk mengatur blood flow ke capillaris jadi blood flow ke capillaris itu bisa diatur ya mau banyak mau sedikit nah itu tuh pake dilation sama constrictionnya arteriol jadi arteriol itu kalau misalkan deket pembuluh darah yang deket permukaan tubuh dia tuh jadi bisa mengatur ke permukaan tubuh itu darahnya mau banyak mau sedikit sama ke organ-organ juga bisa diatur ke organ itu mau darahnya mau banyak atau sedikit nah itu tuh yang ngatur siapa arteriol dia bisa mengecil bisa membesar sesuai perintah dari otak walaupun unconsciously gitu jadi bisa diatur blood flow-nya mau sebanyak apa nah makanya semakin kecil dari arteri ke arteriol itu semakin banyak massalnya less elastic fiber dari arteri yang besar ke arteriol itu pressure-nya kan berkurang enggak enggak butuh mungkin kita mau apa ya tidak terlalu butuh untuk withstand the pressure lagi nah sekarang ke venul ini mis kecepetan enggak kalau misalkan kecepetan bilang ya nah ini nih ini dia gambarnya ternyata ada ini sean vessel sama capillary sphincter gini nah ini jadi dia tuh ada muscle gitu ya ada muscle banyak dia bisa ngatur si diameter diameter apa arteriol jadi dia ngatur peredaran darah ke capillary bed-nya ini oke the arteriol contains variable amount of smart muscle this muscle does not help to push ya to push the blood through them tapi dia bikin diameter oke nah ini capillaries capillaries itu cuman selapi epithelial jadi kayak ini kayak alveolus cuman beda mungkin ya apa epithel pipih epithel pipih sama ada basement membrane ini tapi nggak banyak dibahas kenapa fungsinya begini nah ini mah kayak di S4 ya kalian udah belajar karena kan dia perlu diffusion jadi kalau misalkan dia tebal nanti diffusenya distance-nya jauh dong maka dia kan harus sedekat mungkin dengan organ dengan organ diffusenya harus se-efektif mungkin makanya dia tipis gitu nah terus ini venol nah venol sama masih ada tunica eksterna tunica media tunica intima cuman tunica medianya jauh lebih tipis kalau tunica intima sama tunica eksterna sama kalau tunica medianya dia jauh lebih tipis tunica media isinya apa ya ada elastic fiber sama muscle tapi not as much gitu as arteri gitu kenapa? karena in vain it flows in a very very low pressure gitu si apa bloodnya sehingga dia ya flow-nya juga lambat gitu nah cuman khasnya adalah dia contain valves ini juga kalian udah belajar di S4 contain valves to prevent the blood from flowing backwards gitu di video udah cukup jelas i think blood component juga ini kita sampai jam 10.35 oke oke blood component juga sama udah kalian belajar di S4 gak banyak perubahan cuman mungkin akan mistekankan beberapa aja blood component blood component itu dia terdiri dari plasma sama white blood cell dan platelets gitu jadi kalau di centrifuse itu dia bikin tiga layer layer yang pertama plasma paling ringan layer yang kedua terberat itu adalah buffy coat buffy coat itu maksudnya jadi lapisan yang tipis tipis berisi sel-sel darah putih dan platelets sama lapisan yang paling berat adalah red blood cell karena dia komposisinya 4-5% ini 5-5% nah plasma ini cairannya fungsinya untuk apa yang melarutkan cairan-cairan kayak hormones apa nutrients waste gitu ya nah carbon dioxide pengangkutannya ada dua nanti kalian belajar di next week white blood cell fungsinya juga kalian udah tahu itu untuk immune system untuk ini sekarang kalian harus kenal nama scientificnya red blood cell itu nama scientificnya adalah eryterocytes kalau misalkan white blood cell itu leukocytes kalau platelets itu thrombocytes trombocytes leukocytes eryterocytes nah ini yang harus kalian perhatikan lagi sekarang sebenarnya udah waktu di esfor cuman yang sering dikeluar itu adalah bagaimana bentuknya atau strukturnya itu terkait dengan fungsinya jadi red blood cell itu bentuknya di concave dia punya large surface area dia bisa mengikat oksigen dalam jumlah yang banyak terus dia apa punya flexible shape karena dia harus squeeze di dalam capillaris yang kecil terus dia non-nucleus karena dia butuh ngasih space untuk hemoglobin nah itu akan sering keluar terus white blood cell white blood cell ini sekarang kita bedakan jadi dua ada limfosyde ada monosyde ada limfosyde ada eh wait wait limfosyde sama kita nggak sebut ada limfosyde sama phagosyde tapi khasnya khasnya itu ada monosyde sama neutrophil oh neutrophil sama pokoknya gini yang ini tuh kemarin disoal mis lupa lagi harus lihat soal kayak gini limfosyde limfosyde yang kayak gini monosyde nah monosyde neutrophil ah phagosyde phagosyde itu apa phagosyde itu kalau kalian ingat waktu S4 mis cuman kategoriin jadi dua limfosyde sama phagosyde limfosyde dia yang menghasilkan antibody ini menghasilkan antibody nantinya phagosyde ini yang phagocytosis phagocytosis yang makan-makanin bakteri ya nah phagosyde ini sebenernya macem-macem banyak soalnya ya gak cuman dua ini jadi phagosyde itu macem-macem ada makrofag dan lain-lain ada yang nanti berubah jadi makrofag dan lain-lain nanti itu kita bahas di bab selanjutnya cuman sekarang kalian harus kenal dua ini aja dulu neutrophil sama monosyde kenapa harus kenal dua ini cuman karena beda struktur aja beda struktur jadi kalau di darah ini kalian bisa tahu neutrophil itu yang intinya berlobus-lobus jadi intinya ada ruang-ruang nah kalau monosyde itu yang selnya besar sitoplasmanya jadi banyak tapi inti selnya juga besar satu tidak berlobus dan bentuknya biasanya kayak heart gitu ini monosyde nah lymphocyte itu yang selnya relatif kecil sebenarnya bukan relatif kecil jadi intinya itu hampir semua ya sih relatif kecil ukurannya juga terus intinya tuh makan hampir semua tempat gitu loh hampir semua tempatnya ini adalah lymphocyte gitu ya nah ini supaya kenal aja secara struktur yang ini lymphocyte yang ini monocyte yang ini neutrophil lymphocyte untuk bikin antibody neutrophil sama monocyte itu part of phagocyte yang makan-makanin bakteria gitu ya ini dihapalin aja ini mah nanti gak usah dibahas sekarang platelets juga platelets fungsinya sama kayak S4 gak ada yang baru di JC1 adalah untuk blood clotting proses blood clottingnya juga bahkan di JC1 gak terlalu gak terlalu di ketekankan sebenarnya ini aja kalian udah pernah kan waktu di S4 ketika ada damage dari blood vessel itu akan activate platelets platelets nanti akan ngeluarin chemical lebih tepatnya sekarang kalian udah tau chemical yang mengubah protrombin menjadi trombin ini tuh protrombin itu ada di dalam plasma ada di dalam plasma trombin itu jadi semacam apa ya enzyme gitu ya protrombin jadi trombin ini ada di dalam plasma jadi enzyme yang inaktif gitu ya enzyme yang inaktif menjadi trombin ini aktifnya nah trombin inilah yang bisa mengubah fibrinogen ini juga jadi fibrinogen ini adalah protein jadi kalau ini tadi enzyme kalau ini protein protein ya sama-sama sih protein dua-duanya nah fibrinogen ini protein yang sifatnya soluble dalam plasma fibrin ini insoluble nah karena sifatnya insoluble dan bentuknya seperti jaring jadi dia bisa trapping the blood trapping the blood cell bikin menutup si luka gitu loh nah ini perlu nantinya malah jadi nyumbat gitu loh ya nah ini juga dihapalin aja ya jadi intinya sekali lagi platelets itu ngeluarin zat si clotting factor ini yang mengubah protrombin menjadi trombin nah trombin yang aktif ini bisa mengubah fibrinogen menjadi fibrin fibrinogen sifatnya soluble fibrin sifatnya insoluble sehingga bisa menutup luka trapping the blood cell ini trapping the blood cell jadi lukanya ketutup gitu loh jadi lymph system itu itu another circulatory system yang fungsinya ngebantu banyak sistem sebenernya sistem sendiri tapi dia bukan ngebantu berikatan dengan banyak sistem nah komponennya ada tiga pertama blood vessel punya komponen cuman bedanya disini gak ada pump jadi kalau tadi kan kalau misalkan blood vessel itu ada pump ada vesselnya ada cairannya nah kalau ini dia ada lymph ada lymph itu nama cairannya lymph vessel nama vesselnya tidak ada pump tapi ada yang namanya lymph nodes kalian udah belajar waktu di esfor nah fungsinya ini fungsi utamanya ada tiga fungsi utamanya ada tiga oke gak usah dibahas ini terlalu dalam fungsi utamanya ada tiga pertama dia masalah nutriensi yang kedua dia fungsinya ada untuk draining fluid untuk immune system immune system nah fungsinya maksudnya nutrients gimana jadi lymph system ini lymph system kita bahas dulu dari ini deh cairannya ya jadi kalian juga udah belajar waktu di esfor plasma itu kan keluar dari capillaris ya plasma itu keluar dari capillaris bersama dengan nutrisi-nutrisi yang kecil nutrisi-nutrisi yang kecil dan gas gitu karena cairan itu akan mempermudah diffusion ke sel gitu nah tapi masalahnya gini kalau cairan yang keluar ini tidak masuk lagi tidak masuk lagi ya nanti swelling dong ya nah maka sebenarnya 90% itu cairannya masuk lagi 90% cairan itu masuk lagi tapi cuma 90% 10% nya masuk kemana masuk ke lymph ini gitu nah masuk ke lymph capillaris nah makanya fungsi ini fungsi 1 dan 2 ya nutrient sama fluidnya tuh yang dikeluarin masukin lagi plasma yang keluar plasma yang keluar itu kita sebut sebagai tissue fluid tissue fluid nah tissue fluid yang udah masuk ke dalam lymph vessel itu kita sebut lymph nah sekarang komponennya bedanya apa plasma kalau di darah udah jelas-jelas dia ada nutrients hormones apa sama blood cells kalau misalkan tissue fluid dia ada nutrients hormones waste tapi tidak ada nutrients dan waste ini ya tapi tidak ada blood cell nya dan ada nutrisi tambahan dari sel karena sel itu kan dia bikin protein dia bikin lemak dia bikin karbohidrat dan lain-lain jadi dia ada nutrisi lebih banyak protein disitu lebih banyak protein tidak ada blood cell lebih banyak protein tissue fluid nah lymph komposisinya sama kayak tissue fluid bedanya dia di dalam lymph vessel gitu nah ini masalah komposisi ini harus kalian pahami karena banyak keluar masalah komposisi ini ya jadi ingat kalau di tissue fluid sama nutrition sama hormone sama waste gitu oke nah yang fungsi yang ketiga adalah tentang immune system kenapa karena gini yang namanya penyakit dia bisa dia nggak selalu ada di darah kan dia bisa ada di organ gitu nah disini kalau disini ada bakteri bayangin disini ada bakteri nih kalian luka atau misalnya ada bakteri disini nah dia ketahuannya gimana selain dia yang memang apa ngirim chemical yang attract phagocyte supaya respon imun lebih cepat ketika bakteri masuk nih ketika ini kan ada lymph capillaries nih bakterinya masuk nah ketika bakterinya masuk ingat di dalam lymph itu ada yang namanya lymph nodes lymph nodes itu apa fungsinya lymph nodes itu kalian udah belajar di S4 dia itu kayak kantor polisi disitu banyak banget white blood cell sehingga ketika bakterinya masuk masuk ke aliran lymph nah langsung lah dia ketemu sama white blood cell dan langsung trigger immune respon gitu ini karena disini ada lymph nodes gitu oke udah gitu aja mis nggak mau bahas terlalu banyak karena ini bener-bener sama sama S4 nah nanti lymph itu bermuaranya kemana bermuaranya masuk ke vein yang di bawah clavicle namanya subclavian vein gitu namanya subclavian vein nah si apa namanya limb vessel yang besarnya yang masuk ke subclavian vein itu namanya adalah thoracic duct i don't know how to pronounce it ya thoracic duct gitu oke nah ini lymph nodes udah waktu ekspor sama banget ya tentang hemoglobin ini jauh oke kalian udah belajar tentang hemoglobin waktu di bab 2 ya sedikit bahwa hemoglobin itu dia terdiri dari 4 molekul globular protein jadi 4 globular protein yang menyatu menjadi satu menjadi fungsinya gitu ya nah hemoglobin molekul is made of 4 polypeptides each containing one hem group one hem group combined with one oxygen molecule so one hemoglobin molecules in total they can combine with 4 oxygen molecules jadi rumusnya itu HB apa ini ada chat oh ya oke masih kecil nggak suaranya kok jadi kecil ya apakan dicambut tiba-tiba halo masih kecil nggak misai masih jauh mis suaranya masih kecil kalau sekarang lebih jelas oke jangan pakai headset berarti oke gedein aja volumenya ya ini lebih jelas kan jelas miss headsetnya disebut tiba-tiba jadi oke nah tadi sampai mana oh ini jadi HB jadi ini rumus kimianya HB bergabung dengan 4 oksigen menjadi HbO8 ini kita sebut sebagai oksi hemoglobin jadi hemoglobin yang udah gabung sama oksigen oke nah hemoglobin transport oksigen from one part to another part differentiate high and low affinity nah ini ini penting banget ini kalian harus harus nerti dulu apa itu high affinity low affinity sama apa itu saturated nah ini dua dua ini penting banget dua ini penting banget affinity itu artinya menurut kita mau apa ya kemampuan untuk berikatan lah misalnya gitu jadi karena affinity itu artinya kemampuan untuk berikatan jadi kalau kita sebut hemoglobin high has high affinity artinya oksigennya binds easily jadi gampang berikatan jadi gampang berikatan karena dia mudah berikatan otomatis dia susah untuk dirilis gitu karena mudah karena lebih mudah berikatan gitu ya high affinity nah low affinity itu kebalikan berarti low affinity itu kondisi ketika dimana oksigen itu difficult to bind karena dia difficult to bind berarti easier to rilis kecenderungannya untuk rilis gitu ya sampai sini dulu ini ngerti ya maksudnya high affinity and low affinity harus harus paham ini nah sekarang describe the condition where hemoglobin is said to be saturated saturated itu arti literalnya adalah yang penuh ya berarti saturated itu adalah kondisi ketika hemoglobin has combined with the maximum amount of oxygen it can bind gitu ya jadi kalau dia bisa combine 4 ya dia 4-4 nya penuh gitu loh realnya begitu jadi saturated itu ketika dia apa sudah sudah berikatan dengan oksigen semaksimal dia semaksimal dia gitu loh itu namanya saturated ya saya sampai sini dulu pasangnya ya ini kayak yang gampang tapi kalau ini gak ngerti nanti gak ngerti konsep yang berikutnya oke sekarang berarti kita bahas langsung ke sini nah oksigen the affinity the saturation the saturation jadi saturated itu kata sifatnya saturation kata bendanya saturation of hemoglobin ya itu dipengaruhi banyak hal salah satu hal yang paling berpengaruh udah jelas adalah oksigen nah cuman disini kita gak pakai kata concentration of oksigen kita pakai katanya partial pressure of oksigen karena yang scientist itu mengukur oksigen itu jumlahnya bukan secara konsentrasi susah karena kan gas jadi susah diukur konsentrasi maka yang diukur apa pressure-nya tapi karena pressure yang diukurnya bukan seluruh gitu jadi pressure bukan seluruh gas gas tapi gas oksigennya saja gitu ya jadi maksudnya diukur itu gak susah jadi yang diukur itu pressure-nya pressure-nya gitu ya berarti gini semakin banyak pressure semakin tinggi pressure-nya kita bisa assume ya oksigennya semakin banyak concentration of oksigennya lebih tinggi gitu gitu ya nah maka kalau kita bikin grafik antara data saturation of hemoglobin saturation of oksigen ya saturation of hemoglobin sama partial pressure maka grafiknya itu akan seperti ini seperti S ini nah ini ini hapus dulu ini nanti ini juga nanti supaya kalian gak bingung nah sekarang cara baca grafiknya kalian udah bisa lah baca grafik ya gimana caranya ini kelihatan bahwa semakin tinggi saturation of hemoglobinnya lamis ya udah jelas nah sekarang balikin lagi ke apa itu definisi saturation jadi gini udah jelas pasti dia oksigen yang diangkutnya banyak tapi ini bukan masalah jumlah yang diangkut saturation itu tadi definisinya adalah kemampuan dia berikatan sebanyak ini kemampuan dia berikatan dibandingin sama kemampuan oksigennya sedikit ya kalau oksigennya sedikit in low pressure pressure of oxygen only amount of oxygen of the oxygen which it is capable of carrying jadi ini tuh ini tuh bukan amount tapi ini tuh percentage kalau misalnya ini ini berapa ya kalau misalnya ini 100 kalau ini 25 ini berarti 50 ini 25 ini 75 nah anggaplah di anggaplah di mana ya di sini tuh ini berarti 12,5 ini kira-kira misalnya disinilah berapa tuh setengahnya 12,5 7% misalnya kira-kira 7% nah berarti kemampuan dia berikatan dari 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 100% tuh cuma bisa 7% jadi misalnya gini misalnya 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 4 gitu ya aja 4 misalnya dia dia oksigennya cuma sedikit nih sebenarnya misalnya oksigennya berapa ya ini contoh doang ya biar kalian kebayang realnya misalnya oksigennya ada 100 moil misalnya ini 1000 nih ini 1000 misalnya ini 100 disini ini 100 oksigennya ada 100 tapi yang dia bisa ikat itu hanya 7 dari 100 misalnya hanya 7% dari 100 sementara saat oksigennya misalnya disini 500 500 dia bisa ngukur 500 dari 500 gitu loh jadi gini semakin banyak semakin tinggi oksigennya persentase dari dari 100% misalnya kemampuan dia bisa ngangkut oksigennya itu 100% maka semakin tinggi persentagenya gitu loh bukan masalah amount itu masalah percentage gitu sampai sini dulu dipahami gak maksud mis gimana jadi persentagenya ya bukan amountnya ini tuh ini tuh bukan amountnya tapi mas persentagenya dalam partial pressure oksigen yang rendah dia cuman bisa ngambil sedikit oksigen dari kemampuan maksimal dia gitu loh sementara kalau oksigennya banyak dia bisa ngambil oksigen banyak dari dia bisa memaksimalkan kemampuannya seperti itu nah jadi bukan masalah amount tapi masalah ya mak percentage gitu percentage oke ya jadi ini jangan di jangan maksud mis itu kenapa mis ngejelasin gitu karena mis gak mau kalian salah ketika di SI menjelaskan gini in low PO2 they can they can carry tapi in low PO2 eh sorry sorry in low PO2 they can bukan masalah amountnya tapi saturationnya gitu loh saturationnya kalau misalkan in high PO2 it has saturation gitu has per lebih baiknya pakai kata saturation gitu ya nah ini nanti yang masih salah tolong dibenerin jadi ini bukan amount tapi saturation amount juga mungkin gak disalahin cuman lebih jadi gak gak tepat gitu oke nah sekarang oh nah ini tuh kebalik Miss A saya baru sadar ini tuh kebalik jadi yang 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 maksud Miss A itu yang area A itu yang bawah yang C itu yang atas gitu karena gambarnya sesuai ini sama yang bawah iya betul Miss oke nah sekarang kita explain kenapa grafiknya kenapa grafiknya kenapa bentuknya kenapa gak lurus aja gini gitu kan tadi kata Miss semakin besar partial pressurenya semakin besar saturationnya nah tapi ternyata enggak itu karena bentuk itu karena sifat dari si hemoglobin jadi kalau misalkan hemoglobin itu ikatan sama oksigen itu dia tuh akan berubah sedikit bentuknya sehingga oksigen yang berikutnya lebih mudah untuk masuk jadinya kalau kalian lihat grafiknya itu tidak landai kayak gini gitu tapi landai steep landai lagi gitu bentuknya tuh kayak S nah kenapa karena gini lebih sulit untuk oksigen pertama berikatan ketika oksigen pertama sudah berikatan maka dia bentuknya berubah jadinya tapi begitu udah full susah lagi gitu ya maksudnya oke itu page berikutnya jadi yang banyak di highlight itu sebenarnya bagian part B ini yang sering banyak disuruh jelasin BSA itu kenapa bentuknya gini lebih banyak di part B tentang si konformation atau perubahan bentuk si hemoglobin nah sekarang nah ini yang penting adalah tentang karbon dioksid jadi nah ini nih oksigen saturation oksigen is affected by partial pressure of oksigen but also partial pressure of karbon dioksid intinya dia dipengaruhi sama amount of karbon dioksid juga nah gimana co2 ada atau co2 tinggi it causes hemoglobin to release oxygen ulangin ketika ada karbon dioksid it causes hemoglobin to release oxygen release artinya dia lower the affinity lower the affinity jadi ini yang harus ini coba diserap serap pelan-pelan adalah ketika co2 nya tinggi berarti lower affinity of oxygen definition affinity itu apa lower affinity artinya apa lower affinity itu berarti artinya hard to bind ya easy to release easy to release nah ini penting banget di 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 ulangin ketika ada co2 dia itu lower the affinity lower the affinity easy to release gitu nah ini ya kebalikan ketika co2 tinggi ketika eh sorry ketika co2 rendah ini grafiknya yang hijau grafiknya yang hijau jadi ketika high co2 lower affinity of oxygen ya iya bener oke i lower iya bener nah sekarang yang yang co2 ini yang co2 nya sedikit low co2 higher affinity of oxygen gitu higher affinity of oxygen ini ngerti enggak ini harus miss jelasin enggak kenapa kenapa miss kalau geser ke kiri artinya higher kalau geser ke kanan artinya lower jadi maksudnya gini despite oh coba kalian lihat ya kan semakin kanan itu semakin kanan itu partial pressure ini ya nah tapi percentage nya masih sama jadi nih coba lihat ini disini ini kan disini nah berarti gini kalau keadaan normal keadaan normal nih karbon dioksidan nya enggak terlalu banyak dia mencapai percentage misalnya kalau ini 100% ini 50 ini 25 berarti kira-kira ini 12 atau 13 gitu ya 12 atau 13 ini ini di partial pressure disini nah ini ini anggap aja ini anggap doang ya kalau ini 100 ini 50 ini 25 berarti sekitar 30 misalnya 30 atau 40 30 pun karbon dioksiden nya normal itu butuh 40 tapi kalau disini butuh lebih dari 50 partial pressure oksigen nya artinya apa lebih lebih disini lebih sulit untuk oksigen nya bind kalau misalkan makin kanan gitu loh lebih sulit makin kanan makin sulit nah kalau kemudian nya peberikatan gitu ya nah ini mis ingin kalian mengerti kenapa kenapa kalau kanan itu high kalau kiri itu low ini liatnya kesini bandingin ini sama ininya nih gitu tapi kalau misalkan nggak ngerti ya udah hafalin aja pokoknya yang kanan itu berarti lower affinity yang kiri itu higher affinity gitu ya nah sekarang grafik kalau misalkan banyak co2 kalau banyak co2 itu dia akan lower the affinity of oksigen kalau banyak co2 itu akan lower affinity of oksigen artinya lebih susah di bind lebih gampang very important in kebalik ini ini bawah yang nah kita ulangin ini ini apa high partial pressure of co2 it will lower the affinity of oksigen lower affinity artinya oksigennya is easier to be released nah ini kasusnya banyak co2 nah dia butuh banyak o2 maka kondisi ini menguntungkan untuk muscle jadi sebenarnya yang terjadi di muscle itu kan gini diukur dalam kadar co2 yang normal dan konstan gitu lah normal dan konstan tapi sebenarnya ini grafiknya itu yang terjadi seperti ini ketika di muscle ini yang terjadi ketika di lungs ini yang terjadi ketika di tengah-tengah yang terjadi yang biru nah jadi gitu lah ini yang terjadi real pada kenyataan realnya seperti itu gitu realnya oke nah jadi ini sangat ini dampaknya sangat penting di muscle nah kebalikan ketika si co2 nya rendah itu kan higher affinity of oxygen higher affinity of oxygen artinya dia mudah beri kataan mudah beri kataan artinya dia ya gampang dibawa gitu nah ini very important in the lungs gitu ya jadi dampaknya tuh kenapa kita mau pelajari grafik dua sisanya itu di lungs kejadiannya di lungs sama di muscle atau respiring tissue yang lain udah waktunya habis eh sampai sini dulu bingung gak ada yang mau ditanyain ada yang mau diulangin halo 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 jelas jelas oke udah kalau jelas waktunya udah habis nanti kalau gak ngerti kalau gak ngerti kalian boleh tanya lagi di next meeting ini memang agak agak pusing cuman dihapalin aja kalau kita kan ini pusing mah gitu ya oke nah ini soalnya Miss udah ngasih jawabannya coba nanti kalian cek nanti Miss bahas ya jawabannya dihapalin aja nomor 1 D nomor 2 B nomor 3 D nomor 4 C oke ini ya nanti Miss kasih lah D B D C D B D C nanti kita bahas di next meeting ini ini karena baterinya banyak buku Miss agar buru-buru oke thank you kalau misalkan gak ada yang mau ditanyain nanti kita kalau masih gak ngerti kita review lagi sedikit tentang bor ini di next meeting itu masih kita akan bahas karena ini akan berkaitan lagi sama materi berikutnya yaitu pengangkutan perletasan CO2 ini masih akan berkaitan sama ini si oksigen ini sama si bor efek ini oke ya oke kalau gak ada pertanyaan mudah-mudahan jelas kalau misalkan belum jelas pun soal yang bor efek gak apa-apa nanti diulang lagi next meeting thank you for your attention if there is any question don't hesitate to contact me or miss i assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati